Shalom Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kita bersyukur kita hadir hari ini oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan Mari menyatakan syukur itu dengan bersalaman kanan dan kiri Mengatakan bahwa Tuhan memberkatimu Paling tidak yang tidak kenal kanan dan kirinya bisa tahu Oh ternyata Malaysia Mak Gereja Oh ternyata dia senyum denganku Ada sebuah kekuatan, ada sebuah hal yang membawa kebaikan dalam hidup kita Ketika kita saling menyapa Memberi senyuman Karena Itu adalah hal yang Tidak dilakukan dengan membutuhkan tenaga yang terlalu besar Tapi membawa dampak yang besar Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Hari ini kita dituntun dalam sebuah tema Dipuaskan oleh roti hidup Nah pediai roti ketuan Dipuaskan oleh roti hidup Diambil dari kata puas Manusia Adalah makhluk Yang tidak pernah merasa puas Dalam kehidupan secara ekonomi Mereka selalu Berusaha Supaya mendapatkan lebih dan lebih Dalam pekerjaan Selalu berusaha melakukan yang terbaik Untuk bisa mungkin naik pangkat Naik jabatan Dan mendapatkan Status yang baik Supaya ada kepuasan Kalau dalam pendidikan Terus belajar Lalu bisa mendapatkan sebuah peringkat Kalau di SMA dan Di SD SMP Kalau perkuliahan mungkin Dia bisa mendapatkan IPK yang baik Kalau dalam bahasa Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia Puas berarti Merasa senang Dalam kutipan bahwa Dia merasa legah Gembira Kenyang Karena terpenuhi Hasrat hatinya Apa yang dia mau Tercapai Baru dia merasa puas Makanya biasanya orang ketika Dia melihat tetangganya Lebih daripadanya Dia akan melakukan berbagai cara Supaya dia akan sama Dan mungkin Melebihi tetangganya itu Baru dia merasa Puas Tapi saya percaya bahwa Kita semua meyakini bahwa Hal itu Tidak berkenan kepada Tuhan Yang dikatakan disini Bukan puas secara jasmani Kita makan dan kenyang Lalu kita merasa puas Karena hal demikian Hanya bertahan sementara Dan akan Binasa Tapi yang dikatakan ialah Dipuaskan oleh Roti hidup Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Dalam beberapa minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Sampai dalam minggu ini Kalau kita memperhatikan Itu sama-sama membahas Tentang Roti hidup Dari sejak Yesus Memberi makan Lima ribu orang Dia menyatakan Mujisatnya Lalu memberi makan Lima ribu orang Orang merasa puas saat itu Merasa kenyang Dan apa yang dilakukan oleh mereka Dia kembali mencari Yesus Dengan harapan Bahwa mereka akan kembali dikenyangkan Mereka lupa Bahwa sebenarnya mereka harus menerima Roti hidup itu Makanya di Perikop yang selanjutnya Yesus menyatakan bahwa Dialah roti hidup Yesus banyak menyatakan dirinya Sebagai Roti hidup Dan kata roti hidup Akulah roti hidup ini Merupakan kata pertama Yang Tuhan nyatakan Menggambarkan dirinya Ada dia mengatakan bahwa Akulah roti hidup Akulah pintu Akulah pokok anggur yang benar Akulah gembala yang baik Tuhan menyatakan dirinya Dengan berbagai hal Dan saat ini Dia mengatakan bahwa Akulah roti hidup Kenapa dia katakan bahwa Akulah roti hidup Kalau roti pada masa Kehidupan umat Israel Itu sebuah Kebutuhan yang sangat penting Jadi mereka butuh roti Supaya mereka bisa Kenyang Lalu menjalankan kehidupannya Kalau kita yang hadir hari ini Biasanya kita katakan bahwa Kalau kita makan roti Hanya sebagai cemilan saja Tidak kenyang Kalau tidak makan nasi Ya orang Indonesia Tidak kenyang Kalau tidak makan nasi Tapi yang mau dikatakan ialah Bukan secara harafiah Mengatakan roti Hanya roti Tapi mengatakan bahwa Dia adalah makanan itu Sesungguhnya Kita pasti butuh makan Sehingga dia katakan bahwa Ketika kamu menerima Aku sebagai roti hidup Maka kamu akan Kenyang dan dipuaskan Selama-lamanya Dia tidak katakan bahwa Selama Sepuluh hari Selama satu bulan Dan selama satu tahun Bahkan Mungkin lebih Tapi dikatakan bahwa Selama Lamanya Karena ketika kita Datang kepadanya Maka dia katakan bahwa Kita tidak akan lapar lagi Dan ketika kita percaya Kepadanya Maka kita tidak akan Haus lagi Ada kepuasan Ada kepuasan Dalam hal Kebutuhan Primer Yakni Makan dan Minum Bapak ibu yang dikasih Dalam Tuhan Elia yang diceritakan Dari Raja-Raja ini Kita tahu bahwa Dia adalah Seorang Nabi Dia salah satu Nabi besar Dan Nabi terkenal Kalau kita sebut Nabi pasti yang Dalam pikiran kita Adalah Elia Tapi kalau kita lihat Di kitab satu Satu Raja-Raja ini Menggambarkan kehidupan Yang lain Daripada Elia Kenapa? Saat dia sudah Membunuh Nabi-Nabi Baal Bapak ibu yang Kekasih dalam Tuhan Saat itu Isabel Istri Ahab Dia marah Dan dia Menyuruh Orang-orang Suruhannya Untuk pergi Mengatakan kepada Elia bahwa Kamu sudah Membunuh Nabi-Nabiku Lalu kamu Juga harus Sama seperti mereka Maksudnya adalah Kamu juga harus Dibunuh Dan Orang suruhannya Itu Memberitahukan Kepada Elia Tapi Saat itu Bapak ibu yang Kekasih dalam Tuhan Elia pergi Dia merasa Takut Ada Kekhawatiran Dalam kehidupannya Nanti Dia akan Dibunuh Oleh orang-orang Suruhan Isabel saat itu Padahal Saat itu Isabel ini Seorang perempuan Tapi Hanya dengan Perkataannya Karena dia punya Jabatan Dia istri Raja Ahab Maka Yang dipikirkan Oleh Elia bahwa Nanti Pasti dia akan Membunuh saya Dia melakukan Pelarian Dia bangkit Dan dia pergi Dan dia Saat itu Meninggalkan Bujangnya Lalu dia pergi Sendirian Pergi Kepada Anggur Apa yang Dikatakan oleh Elia Bapak ibu Yang kekasih Dalam Tuhan Saat dia Berada Di bawah Pohon Arar Kemudian Dia katakan Bahwa dia Ingin mati Dia katakan Cukuplah itu Sekarangnya Tuhan Ambillah Nyawaku Karena Ketakutan Yang dia Alami Dia merasa Bahwa dia Nantinya Akan dibunuh Sebelum Dia dibunuh Oleh Isabel Dia suruh Tuhan Untuk membunuh Dia Bapak ibu Yang kekasih Dalam Tuhan Apakah Tuhan Mendengar Apa yang Dikatakan oleh Elia Tuhan Mendengar Allah Mendengar Dia Tapi Apakah Allah Membunuh Dia Tentu Tidak Saat itu Dia terbaring Lalu Dia tertidur Tapi ketika Dia tertidur Malaikat Allah Membangunkan Dia Dan menyediakan Roti bakar Dan Air Dalam Sebuah Kendi Dia dibangunkan Lalu dia makan Lalu dia kembali Tidur Dan dia dibangunkan Lagi Lalu dia makan Dan Dikatakan Bapak ibu Yang kekasih Dalam Tuhan Ia makan Dan minum Dan oleh Kekuatan makanan Itu Ia berjalan Empat puluh hari Empat puluh Malam Lamanya Dia punya Kekuatan Karena dia Makan Dia punya Kekuatan Karena dia Minum Ada kekuatan Dalam dirinya Tentu Kalau kita Menjalani kehidupan Kita butuh Makan Satu hari Saja tidak Makan Pasti Loyo Karena mungkin Asam lambungnya Naik Dan berbagai Sakit-sakit Yang akan muncul Karena Karena memang Makanan Sebuah Kebutuhan Dan Allah Menggambarkan Bahwa Elia Saat itu Butuh Makanan Dan dikatakan Juga Makanan Itu Bertahan Sampai Empat puluh Hari Empat puluh Malam Lamanya Dan tidak Hanya itu Itu menguatkan Dirinya Untuk sampai Ke gunung Allah Yakni Gunung Horeb Allah Tidak meninggalkan Dirinya Sekalipun Saat itu Dia menyuruh Bahwa Cabutlah Nyawaku Ambil Nyawaku Ya Tuhan Tentu ini Sering terjadi Ya Bapak Ibu Kekasih Tuhan Sering terjadi Ketika kita Melihat bahwa Persoalan kehidupan ini Sungguh Memeratkan Kehidupanku Lalu Tidak ada lagi Yang bisa saya Andalkan Tidak ada lagi Yang bisa menolong Saya Biasanya Orang-orang Yang punya Pemikiran Yang pendek Dia Menyelesaikan Kehidupannya Dengan bunuh diri Makanya Beberapa Tahun yang lalu Bitoraja Marak Hal demikian Sampai 6 6 orang Dalam Satu bulan Itu Gantung diri Kenapa Mungkin Mereka Sudah tidak punya Jawaban Atas setiap Persoalan Yang mereka Alami Saat itu Mereka Lupa Bahwa Allah Sungguh Mengasihi Kehidupannya Tapi ingatlah Bapak Ibu Yang kekasih Dalam Tuhan Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Dipakai Juga Untuk Bisa Menyatakan Kasih Allah Itu Bagi Sama Manusia Mungkin Orang-orang Di sekelilingnya Saat itu Tidak Menggambarkan Kasih Allah Dalam Kehidupannya Sehingga Dia merasa Bahwa Orang-orang Lain Meninggalkan Dirinya Dan Dia Mengatakan Bahwa Lebih Baik Saya Mengakhiri Kehidupan Saya Kita Tidak Tahu Apa Yang Menjadi Persoalan Yang Dia Rasakan Tapi Bapak Ibu Kekasih Tuhan Ini Mau Mengatakan Bahwa Bagaimana Kita Tetap Hadir Untuk Memberi Kehidupan Supaya Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Allah Tidak Meninggalkan Elia Malah Dikatakan Bahwa Allah Menganugerahkan Hadiah Yang Sungguh Amat Luar Biasa Yakni Yesus Kristus Sendiri Dialah Roti Yang Akan Mengenyangkan Memuaskan Kehidupan Kita Kalau Makanan Yang Kita Makan Hanya Bertahan Beberapa Waktu Saja Terlihat Saat Elia Hanya Bertahan 40 hari 40 malam Walaupun Itu Dalam Jangka Yang Panjang Tapi Allah Yang Merupakan Roti Hidup Itu Sungguh Akan Memuaskan Kehidupan Sampai Selama Lamanya Kita Tidak Akan Haus Lagi Kita Tidak Akan Lapar Lagi Ketika Kita Menerima Dia Menerima Dia Dengan Sepenuh Hati Menerima Dia Dengan Iman Yang Sungguh Bahwa Dia Benar-benar Akan Memuaskan Kehidupanku Tapi Jangan Mengatakan Bahwa Tuhan Saya Sudah Mengikut Engkau Maka Biarlah Kehidupanku Ini Sungguh Terus Menerus Baik-baik Saja Tidak Ada Hambatan Tidak Ada Penderitaan Ingatlah Bahwa Ketika Kita Mengikut Yesus Kita Harus Juga Memikul Salib Menyangkal Diri Kita Maksudnya Apa Kita Pun Akan Juga Mendapatkan Sebuah Penderitaan Sebuah Hal Yang Membuat Kita Terkadang Berpikir Bahwa Tuhan Kenapa Ada Penderitaan Dalam Kehidupan Tapi Di balik Penderitaan Itu Ada Sebuah Hal Yang Tuhan Sediakan Bagi Kita Yakni Kehidupan Yang Kekal Roti Hidup Ketika Kita Menerima Maka Kita Akan Hidup Kekal Dalam Akhir Saman Ada Sebuah Penghakiman Tuhan Akan Terus Menghakimi Umatnya Ketika Terus Berkanjang Dalam Dosa Jangan Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Adalah Kasih Maka Saya Akan Melakukan Berbagai Dosa Dan Kesalahan Karena Dia Juga Akan Mengampuni Dosaku Ingatlah Bahwa Dia Adalah Kasih Dia Akan Memelihara Memberkati Menyertai Kehidupan Tapi Dia Juga Adalah Allah Yang Adil Dia Akan Menghakimi Dia Akan Menghukum Setiap Segala Dosa Dan Kesalahan Yang Kita Buat Ada Sebuah Video Singkat Tentang Seorang Guru Dia Saat itu Mengajar Guru ini Seorang Perempuan Lalu Dia Bertanya Kepada Muridnya Sebuah Pengertian Lalu Muridnya Ini Menjawab Dia Hanya Salah Berbicara Lalu Dia Dipukul Tangannya Dengan Rotan Hanya Harus Mengubah Kata Lalu Dia Semakin Dipukul Semakin Dipukul Semakin Dipukul Anak Ini Menjadi Geram Lalu Dia Menyerang Guru Ini Karena Dia Merasa Bahwa Jawaban Saya Ini Benar Hanya Karena Beda Bahasa Saja Dia Tidak Bisa Menerima Itu Lalu Dia Memukul Saya Bahkan Tangan Anak Itu Pun Berdarah Dan Ketika Dia Menyerang Guru Itu Sampai Berdarah Mukanya Mereka Pun Diperhadapkan Kepada Kepala Sekolah Saat Itu Yang Dulu Ditanya Adalah Gurunya Kenapa Kamu Memukul Anak Ini Dia Katakan Bahwa Yang Saya Maksud Ini Tapi Dia Jawab Nyalain Tapi Kepala Sekolah Ini Menangkap Bahwa Sebenarnya Yang Dikatakan Yang Dijawab Oleh Anak Ini Benar Tapi Kenapa Kamu Memukul Dia Lalu Kepala Sekolah Ini Bertanya Kepada Guru Ini Sebuah Pertanyaan Yang Gampang Lalu Dia Menjawab Sementara Dia Menjawab Kepala Sekolah Ini Menyuruh Guru Ini Untuk Menaruh Tangannya Di Atas Meja Sementara Dia Menjawab Sementara Kepala Sekolah Ini Memukul Tangan Guru Ini Dipukul Dipukul Sampai Berdarah Dan Anak Ini Pun Menyuruh Kepala Sekolah Ini Untuk Memberhentikan Apa Yang Dia Lakukan Terhadap Guru Ini Kepala Sekolah Ini Mengatakan Bahwa Coba Melihat Anak Yang Kamu Pukul Ini Masih Saja Mengasihimu Walaupun Kamu Sudah Memukul Dia Memerintahkan Saya Untuk Bisa Memukul Kamu Tapi Apakah Anak Ini Bebas Dari Hukuman Tidak Kepala Sekolah Ini Pun Mengatakan Kepada Anak Ini Memang Kamu Sakit Dan Tersakiti Tapi Kamu Menghajar Gurumu Kamu Menyerang Gurumu Itu Sebuah Hal Yang Tidak Benar Lalu Dia Juga Dihajar Oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Apa Yang Mau Dikatakan Sebenarnya Kepala Sekolah Ini Mengasihi Mereka Tapi Tentu Cara Untuk Mengajar Mereka Untuk Tidak Mengulangi Kesalahan Itu Ialah Bagaimana Dia Bisa Memberi Hukuman Kepada Mereka Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Guru Ini Memukul Tangan Anak Ini Makan Dia Juga Dipukul Anak Ini Menyerang Gurunya Makan Dia Juga Diserang Saya Pikir Bapak Ibu Kekasih Tuhan Dalam Kasih Allah Yang Sungguh Luar Biasa Dia Juga Akan Menghakimi Umatnya Ketika Dalam Sebuah Kesalah Dia Adalah Gembala Tahukah Kita Bahwa Ketika Menjadi Seorang Gembala Kambing Domba Ada Sebuah Tongkat Yang Gembala Akan Pegang Supaya Apa Bukan Karena Supaya Menuntun Dia Berjalan Tapi Supaya Bisa Mengarahkan Gembala Kewanan Kambing Dombanya Kembali Kepada Reli Yang Baik Itulah Gambaran Allah Dia Akan Mengarahkan Menuntun Dan Memberkati Tapi Ketika Kita Keluar Dari Jalur Allah Maka Kita Akan Terkadang Mendapatkan Pukulan Terkadang Akan Ditegur Dinasehati Walaupun Kadang Caranya Itu Keras Dalam Kitab Ewe Yesus Juga Mengatakan Bahwa Ketika Kamu Terus Berkanjang Dalam Sebuah Kejahatan Mari Rubah Kehidupan Menjadi Manusia Yang Baru Sampai Dikatakan Bahwa Ketika Kamu Pernah Mencuri Berbaliklah Lalu Bekerjalah Dengan Lebih Keras Lagi Supaya Kamu Mendapatkan Apa Yang Kamu Inginkan Ketika Kamu Sering Berbicara Kotor Berbicara Kasar Rubahlah Itu Supaya Mulut Kita Itu Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Bayangkan Saja Ada Nama Yang Diberikan Oleh Orang Tua Lalu Biasanya Anak Anak Muda Memanggil Saudaranya Memanggil Teman Temannya Dengan Sebutan Binatang Hewan Padahal Ada Sudah Namanya Sudah Diberikan Dan Itu Sebuah Doa Dari Orang Tua Tapi Karena Sudah Biasa Mulut Ini Mencaci Sudah Biasa Mulut Ini Mengatakan Hal Yang Tidak Baik Mengatakan Kotor Maka Itu Seperti Hal Yang Biasa Tapi Itu Menjadi Sebuah Kutukan Bagi Orang Yang Dibicarai Juga Menjadi Kutukan Bagi Pribadi Karena Kita Adalah Manusia Yang Punya Akal Punya Hati Punya Perasaan Makanya Kalau Anak-anak Sekolah Minggu Itu Kalau Di Sekolah Minggu Mereka Biasanya Menahan Diri Untuk Tidak Berbicara Kasar Tidak Berbicara Kotor Dengan Sesamanya Karena Apa Karena Mereka Mungkin Ada Rasa Segan Terhadap Guru Sekolah Minggunya Dan Mereka Pasti Akan Diarahkan Kembali Tidak Baik Dan Tidak Benar Dan Mereka Bisa Mengendalikan Diri Dan Kita Percaya Bahwa Hendaknya Cara Menahan Diri Anak-anak Itu Terjadi Di Rumah Terjadi Di Sekolah Terjadi Dimanapun Berada Sehingga Yang Harusnya Kita Lakukan Ialah Bagaimana Kita Terus Menuntun Anak-anak Ini Dalam Keluarga Ketika Jadi Guru Di Sekolah Dalam Kehidupan Bersekolah Dalam Bermasyarakat Tidak Hanya Orang Lain Kita Tuntun Tapi Diri Sendiri Bayangkan Saja Kalau Dalam Satu Hari Bukan Namanya Orang Yang Dikatakan Tapi Binatang Yang Menggonggong Itu Membawa Pengaruh Yang Tidak Baik Sedikit Sedikit Itu Yang Disebut Sedikit Sedikit Itu Yang Disebut Dan Firman Tuhan Menegur Saat Ini Bagaimana Menggunakan Mulut Dengan Baik Bagaimana Menggunakan Mulut Untuk Menyatakan Kasih Karunia Kepada Sesama Tadi Saya Katakan Bahwa Mari Menyapa Kanan Kiri Dengan Katakan Tuhan Memberkatimu Bagaimana Perasaannya Tadi Pasti Senang Paling Tidak Ada Senyuman Yang Terlihat Di Wajah Dan Itu Membawa Berkat Bagi Orang Lain Mungkin Orang Yang Disamping Punya Permasalahan Yang Luar Biasa Tapi Melihat Senyuman Mu Senyuman Kita Semua Itu Bisa Mendatangkan Kelegaan Dalam Kehidupan Tuhan Memakai Kita Untuk Bisa Menyatakan Kasihnya Kepada Umat Kita Tidak Hanya Hidup Sebagai Sesama Tapi Kita Hendaknya Hidup Bersesama Kita Menyatakan Kasih Kepada Sesama Sebagai Respon Bahwa Kita Memuliakan Tuhan Dalam Hidup Ini Sehingga Seluruh Kehidupan Tentunya Kita Gunakan Untuk Memuliakan Tuhan Dipuaskan Oleh Roti Hidup Kalau Kita Menerima Tuhan Dengan Sungguh Maka Kita Benar Akan Dipuaskan Dipuaskan Dalam Hal Pekerjaan Dalam Ekonomi Keluarga Walaupun Mungkin Kita Pernah Merasa Sulit Tapi Cara Tuhan Memuaskan Kita Bahwa Dia Tidak Pernah Meninggalkan Roti Hidup Bukan Roti Bakar Yang Dimakan Oleh Elia Itu Hanya Bertahan Beberapa Waktu Saja Tapi Kristus Sendiri Sebagai Roti Yang Hidup Roti Yang Akan Memberikan Kehidupan Kepada Kita Makanan Yang Akan Senantiasa Memberikan Asumsi Yang Sungguh Membawa Energi Yang Baik Karena Ketika Kita Menerima Tuhan Dalam Hidup Ini Tentu Banyak Cara Tuhan Untuk Mengubah Kehidupan Kita Semakin Lebih Baik Dalam Keluarga Mari Bersama Mengajarkan Orang-orang Terdekat Kita Untuk Lebih Dekat Dengan Tuhan Karena Ketika Kita Melihat Bahwa Tuhan Sungguh Baik Maka Semua Orang Juga Akan Melihat Kebaikan Tuhan Dalam Diri Kita Semua Kita Diharapkan Untuk Menjadi Terang Jemaat D.F. Hesos Saat Itu Sudah Mengatakan Bahwa Dia Adalah Anak-anak Tuhan Tapi Sesungguhnya Mereka Tidak Membawa Mereka Menjadi Manusia Yang Baru Meninggalkan Kehidupan Yang Lama Yang Saat Itu Mencuri Yang Saat Itu Berkata Kotor Yang Saat Itu Berbuat Jahat Bahkan Dikatakan Yang Saat Itu Sering Marah-marah Tapi Kembali Menyatakan Kebaikan Kembali Menggunakan Kehidupan Dengan Benar Bahkan Dikatakan Ramah Kepada Orang Lain Ini Adalah Sebuah Hal Yang Mudah Ramah Tapi Terkadang Sulit Untuk Dilakukan Paling Tidak Senyum Terhadap Orang Lain Ketika Berjumpa Itu Akan Membawa Damai Dalam Hati Damai Dalam Kehidupan Orang Lain Apakah Sulit Ketika Kita Senyum Kepada Orang Lain Apakah Kalau Kita Senyum Itu Seperti Mengangkat Beban 100 Kilo Tentu Tidak Senyum Sangat Mudah Coba Tersenyum Tampilkanlah Senyuman Yang Baik Tentu Ketika Kita Senyum Kepada Orang Lain Kita Yang Saat Itu Mungkin Dalam Kemurungan Atas Setiap Penderitaan Kita Juga Akan Merasa Terberkat Senyum Tidak Sulit Tapi Senyum Itu Mudah Tapi Membawa Makna Yang Luar Biasa Kita Akan Terus Dipuaskan Oleh Tuhan Ketika Kita Benar Benar Menerima Bahwa Tuhan Juru Selamat Kita Roh Kudus Memberkati Kita Menerima Firman Saat Ini Amin